JAPRI JAPRI Halo sahabat TV, jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dr. Smuseles Paru di JAPRI TV Jawaban pertanyaan dari sahabat TV Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kolom komentar kami Yang pertama Kenapa penting sekali bagi keluarga pasien TB di screening TB? Ini sangat penting terutama pada keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TB Kita sebut dengan kontak rat, artinya orang yang menghabiskan waktu secara intens Secara jangka waktu cukup panjang dengan pasien TB Karena orang-orang ini merupakan orang-orang dengan resiko paling tinggi tertelar TB Dan TB dapat memiliki periode yang tidak bergejala dulu sebelum mereka menimbulkan gejala Jadi sangat penting jika satu orang di dalam rumah itu terkena TB Maka satu rumah sebaiknya di screening TB Agar jika satu diobati, maka orang yang sedang ada TB juga diobati sekalian Jadi tidak bolak-balik infeksinya Kenapa kuman TB pengobatannya cukup lama? Yaitu sampai 6 bulan, minimal 6 bulan Karena kuman TB berbeda dengan kuman-kuman pada umumnya Kalau kuman-kuman lain, kita berikan satu macam antibiotik Maka dalam seminggu, dua minggu, kumannya akan mati Namun kuman TB ini sifatnya khusus Dia lebih bandel dibanding kuman-kuman pada umumnya Jika kita berikan obat, maka dalam waktu 2-4 minggu Jumlah kumannya akan menurun secara drastis Tapi ada beberapa kuman-kuman yang bandel Yang dia tidak langsung mati Tapi dia akan dorman atau tidur terlebih dahulu Nah durasi yang panjang ini yang dilanjutkan hingga minimal 6 bulan Digunakan untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih tersisa Jika kuman yang masih tidak tersisa Tapi obatnya dihentikan Maka kuman ini bisa muncul lagi Dalam bentuk yang lebih kebal obat Sangat penting ya untuk menghabiskan obat TB Karena ada dua fase pada penggunaan TB Yaitu fase intensif dan fase lanjutan Fase intensif yang dua bulan pertama ini Ditujukan untuk dengan cepat menurunkan jumlah kuman TB Yang ada di dalam tubuh kita Setelah fase intensif terlewati Biasanya dahak menjadi negatif Kejala menjadi membaik Batuk hilang, berat naik Pasien merasa enak Tapi masih ada sisa-sisa kuman TB-nya Yang akan kita basmi secara tuntas Dengan fase lanjutan selama 4 bulan Nah, jika kamu hanya minum Sampai batuknya hilang Maka kumannya masih ada yang tersisa Nah, kuman-kuman ini Jika tidak mendapatkan obat sampai tuntas Bisa kembali tumbuh Kembali memperbanyak dirinya Dan menjadi TB yang kebal obat Jika kamu punya pertanyaan Silahkan komentar di sini Saya ingin Pak Rumu Jangan lupa follow dulu Take action, no discrimination